Jelas, Pak. Kita lihat ke RPS. Jadi memang RPS yang saya yang buat, teman-teman. Kebetulan saya sudah belajar bikin RPS. Tapi kalau teman-teman sebagai dosen, saya kira ada beberapa mungkin dari dosen di sini, nanti belajar bikin RPS. Itu namanya diklat pekerti. Pekerti itu bukan budi pekerti. Diklat khusus dosen namanya pelatihan instruksional. Namanya pekerti, saya juga bingung. Jadi di situ kita bikin RPS, rencana pembelajaran itu ada tekniknya. Diambil dari mulai CPL. CPL ini capaian pembelajaran. Ada juga capaian pembelajaran lulusan. CPL ini sebenarnya. Jadi ada aspek, S ini sikap. PP ini pengetahuan. KAU ini kalau tidak salah, masalah keterampilan. Jadi sudah lebih praktis kalau yang KAU ini. Jadi memang di sini diharapkan dari capaian pembelajaran lulusan ini, mata kuliah hukum pajak ini tentunya taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan menegara, khususnya di bidang hukum pajak. Kemudian menguasai pengetahuan hukum secara teoritis, memang nanti banyak sekali teori-teorinya. Ada yang dosen, saya kira ini kayak... Bu, siapa ini? Bu Endah, Bu Risma ya. Dosen juga ya, Bu? Soalnya beberapa mahasiswa ternyata dosen juga. Saya bukan dosen, Pak. Jadi ini teknik membuat RPS, jadi harus diambil dari capaian profil lulusan, capaian profil lulusan atau CPL, kemudian didistribusikan ke sub-sub, sub-sub CPMK. Ini saja, sharing saja. Di sini memang saya masih terlalu banyak memasukkan, segi-segi teoritis mungkin nanti saya akan kembangkan lagi di semester depan, tapi semester depan sudah tidak ketemu saya. Jadi memang lebih banyak ke teoritisnya. Dari CPMK 1 sampai CPMK 14, dari CPMK 1 masih tentang hal-hal yang bersifat pengantar, CPMK 2 hal-hal yang bersifat teoritis, CPMK 3 juga lebih kepada pengetahuan yang bersifat, deskriptif, tentang sumber hukum, tentang sejarah hukum pajak, CPMK 5 tentang kepatuhan dan perlawanan kemarin sudah. Mungkin di CPMK 6 kemarin tentang pajak internasional itu sudah lebih masuk ke bahasan yang lebih praktik, yaitu tentang pajak internasional, kaitannya dengan subjek pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Atau sebaliknya, subjek pajak dalam negeri atau WP dalam negeri yang memiliki penghasilan di luar negeri. Ternyata lebih luas dari itu, teman-teman. Kalau kemarin disimak tentang pajak internasional, juga kaitannya tentunya dengan tax treaty itu yang paling penting. Di dalam tax treaty pun sekarang sudah berkembang, tidak hanya kaitannya dengan pemajakan double taxation, tapi juga justru sebaliknya di dalam tax treaty. Sekarang fokus menitik beratkan kepada sebaliknya, bukan double taxation, tapi double non-taxation. Untuk mencegah adanya pelarian pajak atau juga disebut sebagai treaty shopping. Jadi teman-teman nanti bisa cari di berbagai literatur. Untuk literatur sebenarnya saya sedang menyusun bahan ajar, tapi belum publish. Mungkin nanti saya share soft copy-nya. Di CPM, di pertemuan kelima, berarti kelima ini kita ya. 5, 6, 7. Nah, yang kelima ini kita masuk ke KUP ya. Kemarin KUP sudah, yaitu pendaftaran dan pelaporan. Dan kemarin diskusi ini cukup bagus dari Bu Endah, saya ingat sekali itu, tentang masalah orang meninggal ya, Bu Endah ya. Apakah pajaknya selesai? Ternyata tidak ya. Walaupun pajak itu tidak diwariskan gitu ya. Tetapi ketika seseorang meninggal ya, ternyata tidak otomatis NPWP-nya dicabut. Tapi tetap harus dilakukan pemeriksaan dulu ya. Bahkan menimbulkan satu subjek baru yang disebut dengan warisan yang belum terbagi. Bagaimana kalau dia tidak mempunyai warisan sama sekali? Nah, nanti bisa diusulkan untuk dilakukan penghapusan. Penghapusan pihutang pajak. Itulah sebab dari hapusnya utang pajak. Karena adanya penghapusan. Tentunya hapusnya utang pajak yang pertama kali karena adanya pelunasan. Selama belum ada pelunasan, dia akan terus dikejar, dilakukan namanya penagihan aktif. Atau penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, ini yang akan kita fokus pertemuan ini. Karena kemarin sudah selesai di pendaftaran. Selesai juga di pelaporan. Nanti mudah-mudahan di pertemuan kelima ini, kita akan selesaikan di sini ya, teman-teman. Sampai dengan pemeriksaan dan penagihan pajak dengan surat paksa. Ini ternyata baru pertemuan kelima ya. Saya kira sudah mau terakhir. Nanti di pertemuan ke enam, kita akan bahas juga tentang aspek materinya, yaitu dari PPN dan PPH. Tapi saya akan fokus di undang-undang yang terbaru saja, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP. Karena kalau saya bahas semua tentang PPH dan PPN, sangat luas, nanti tidak cukup waktunya. Jadi fokus di undang-undang yang terbaru saja. Apa saja ketentuan-ketentuan terbaru yang ada di PPN dan PPH. Itu ya, teman-teman. Terakhir sekali, nanti di pertemuan ke-7, kita akan bahas yang sebenarnya ini yang paling penting, yang ini seharusnya menjadi keunggulan dari seorang mahasiswa hukum di bidang hukum pajak, yaitu tentang upaya hukum. Kenapa? Karena pengetahuannya tentang upaya hukum ini harusnya lebih luas. Tidak hanya upaya hukum yang secara normatif diatur di dalam Undang-Undang KUP ataupun Undang-Undang Pengadilan Pajak. Tapi teman-teman juga harus meluaskan pandangannya. Ternyata ada jenis-jenis upaya hukum lain di luar pengadilan pajak dan sekarang pada praktiknya menjadi sebuah alternatif yang cukup menjanjikan. Karena banyak lawyer-lawyer yang menempuh jalan alternatif upaya hukum selain di pengadilan pajak tentunya dengan berbagai konsekuensinya. Kemana itu? Yaitu ke pengadilan negeri dan pengadilan data usaha negara. Walaupun secara normatif artinya, secara bahasan tentang ilmu hukum, seharusnya memang secara leg spesialis untuk sengketa pajak masuk di pengadilan pajak. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan, teman-teman juga bisa nanti lihat di prakteknya. Ada yang juga yang masuk ke pengadilan data usaha negara bahkan dan juga ke pengadilan negeri. Itu ya teman-teman ya. Itu yang akan kita sampaikan di pertemuan ke-5, ke-6, dan ke-7. Saya kira itu untuk RPS. Kita langsung aja ke slide-nya ya. Berarti ke-5, tentang HUPER. Penelitian, pemeriksaan, dan HUPER. Belum ini ya. Jadi kemarin kalau kita lihat di siklus KUP, teman-teman, sebagai KUP itu hukum formal, Pak Edward, atau hukum acara lah, hukum prosedural. Dari hukum pajak. Ada tiga fase, yaitu fase self-assessment atau self-assessment itu 3M. Yaitu mendaftar, kemudian menyetor atau membayar, dan melaporkan secara inisiatif kesadaran dari wajib pajak. Nah, sesudah fase itu dilakukan, akan ada fase kedua dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan self-assessment-nya. Apa itu? Yaitu dalam bentuk official assessment. Jadi masuk ke fase yang kedua nih kita. Kemarin baru fase yang pertama. Yaitu pendaftaran sudah, pelaporan sudah, dan penyetoran juga sudah. Sekarang kita masuk ke paksa pemeriksaan. Bagaimana Direkturat Jenderal Pajak atau Fiskus menjalankan fase kedua ini dalam rangka tadi apa? Menguji kepatuhan wajib pajak atau dalam rangka mengawasi wajib pajak. Itu dilakukan dengan metode penelitian. Jadi ada dua proses. Yaitu yang disebut dengan penelitian dan yang kedua yaitu pemeriksaan. Lihat teman-teman ya. Apa itu penelitian? Penelitian itu dapat saya sampaikan seperti pemeriksaan pendahuluan. Seperti pemeriksaan pendahuluan. Penelitian ini jadi lebih bersifat administratif, lebih bersifat formal. Kenapa? Karena yang diteliti adalah terkait dengan kelengkapan. Kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya. Termasuk juga penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungan. Jadi memang lebih kepada aspek formal. Kebenaran formalnya. Belum sama kekurangan ataupun kebenaran materi pajaknya. Gitu ya teman-teman ya. Oh, mikrofonnya berubah. Mikrofon. Oke, siap. Oke ya teman-teman ya. Berikutnya. Nah ini yang lebih apa namanya lebih, bukan lebih berat gitu ya. lebih advance lah gitu ya. Lebih advance ya. Yaitu metode ataupun prosedur proses pemeriksaan. Jadi beda dengan tadi penelitian yang hanya meliputi aspek formalitas dari aspek formalitas dari pengujian SPT ya. Kalau itu pemeriksaan dia sudah lebih ya. Sudah lebih dalam. Sudah lebih jauh. Karena disini yang diuji ya. Kepatuhan, pemenuhan, kewajiban perpajakan, wajib pajak. ya. Jadi seluruh kepatuhan wajib pajak ya. Baik aspek formalnya, kebenaran pengisiannya, ke formal jangka waktunya gitu ya. Termasuk juga lampiran-lampirannya. Termasuk juga di dalam pemeriksaan ini tentunya aspek dari hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya atau materi utang pajaknya gitu ya. Kebenaran kebenaran dari aspek materi pajaknya gitu ya. Dan ada lagi ya tujuan dari pemeriksaan tidak hanya tadi untuk menguji kepatuhan tapi juga untuk tujuan lain. Apa itu tujuan lain? Nanti kita lihat ya. Macam-macam. Misalnya tadi ya dalam rangka mencabut NPWP ya karena perusahaannya likuidasi atau orang yang tadi orang pribadi yang meninggal ya dan seterusnya. Lihat teman-teman ya. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Ini merupakan hak. Hak dari siapa? Hak dari dirjen pajak. Karena bersifat hak maka di sini juga mengandung aspek diskresional. Artinya tidak seluruhnya nanti dilakukan pemeriksaan tapi di situ ada diskresi-diskresi pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilakukan pemeriksaan atau yang tidak dilakukan dengan pemeriksaan. Ini tidak wajib sebenarnya pemeriksaan ini. Ada yang wajib ada yang sunah lagi. Atau ada yang opsional. Apa itu pemeriksaan? Butir-butirnya di dalam Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 25 yaitu satu kegiatan untuk menghimpun mengolah data yang dilaksanakan secara objektif dan profesional dengan standar. Ini definisinya di Undang-Undang KUP tujuannya juga sudah ada di definisi ini untuk menguji kepatuhan atau untuk tujuan lain. Siap? Tadi ada suara-suara masuk. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Itu ya, teman-teman ya. Jadi tujuannya apa? Ada dua tadi ya. Untuk menguji kepatuhan dan untuk tujuan lain. Mekanismenya ada dua jenis. Yaitu pemeriksaan kantor artinya di kantor di JP dan di lapangan. Lapangan itu bukan di lapangan bola bukan ya, tapi di tempat kedudukan wajib pajak. Tempat kedudukan, tempat usaha atau tempat tinggal. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan kepatuhan. Ini yang paling awal atau yang paling utama. sebelum nanti ada tujuan-tujuan pemeriksaan yang lain. Jadi tadi tujuannya kalau memeriksa kepatuhan tentunya adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Baik itu satu jenis pajak misalnya PPN atau beberapa jenis pajak PPN, PPH termasuk juga BEMATRAI yang dikelola oleh Direkturat Jenderal Pajak. PPN, PPH termasuk PPH POTPUT, PPH 21, PPH 22, PPH 23, 24 juga tentunya, 25, dan selanjutnya. Termasuk juga BEMATRAI, termasuk juga PBB yang kemarin kalau teman-teman simak yang dikelola oleh Direkturat Jenderal Pajak ada juga PBB dari sektor selain perdesaan dan perkotaan. Itu ya teman-teman. Bisa untuk satu atau beberapa masa atau tahun pajak. Jadi tergantung diskresi, kebutuhan, manajemen resiko dari ataupun kondisi masing-masing wajib pajak bisa satu atau beberapa jenis penghutan pajak, satu atau beberapa masa atau tahun pajak. Ini yang menjadi kriteria ataupun penyebab dilakukan pemeriksaan A, B, C, D, E terus sampai dengan huruf I. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9. Ini ya teman-teman. Intinya apa? Karena adanya kelebihan bayar ini harus diperiksa. Bisa juga karena SPT-nya tadi ya. SPT lebih bayar selain huruf A. Kalau huruf A ini karena kelebihan pengkreditan. Kelebihan pengkreditan biasanya. Ketika kredit pajak lebih besar dari utang pajak. Sehingga ada kelebihan. Dan ini diberikan pengembalian tapi harus dilakukan pemeriksaan dulu. Bisa juga karena adanya keterangan berupa data konkret. Biasanya ini kalau ada data konkret misalnya berupa informasi ataupun data dari instansi terkait dengan jumlah pajak yang belum dilunasi. Biasanya ini dari Bia Cukai. Saya di Bia Cukai itu biasa menyurati. Ada mekanisme namanya SP3DRI. Yaitu Surat Pemberitahuan Pihutang Pajak dalam rangka impor. Jadi kalau di Bia Cukai memang kalau ada importir ataupun eksportir juga termasuk karena eksportir juga sekarang dikenakan pajak juga yaitu pajak PPH Pasal 22 atas ekspor barang-barang tertentu terutama mineral kalau tidak dilunasi nanti Bia Cukai akan mengirimkan SP3 tadi ya Surat pemberitahuan Pihutang kepada Direkturat Jenderal Pajak dan itu menjadikan alasan untuk Direkturat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan. Tentunya bisa juga selain dari Bia Cukai bisa juga dari Ijen bisa juga dari BPK instansi-instansi yang sudah melakukan pemeriksaan juga kemudian menghasilkan data konkret data konkret ini bisa langsung di eksekusi sebenarnya tapi tetap kalau nanti akan mengakibatkan Surat Ketetapan Pajak tentunya harus melalui pemeriksaan tidak bisa langsung ujuk-ujuk ada SKP kecuali yang melalui proses penelitian yang sebelum pemeriksaan kita tadi lihat ada penelitian penelitian itu hanya yang bersifat administrasi saja misalnya terlambatan kemudian ditagih dengan denda yang ujung terbitnya STP Surat Tagian Pajak tapi kalau pemeriksaan nanti bisa mengeluarkan selain Surat Tagian Pajak juga bisa mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak bedanya apa? kalau Surat Ketetapan itu sudah aspek material dari PPN PPH ataupun hitung-hitungan jumlah kekurangan pajaknya beda dengan STP Surat Tagian Pajak oh sorry gitu ya teman-teman kok ini ada ini ya ada meeting berakhir ini di tempat ibu-ibu ada nggak nanti kita lihat aja ini mungkin belum bayar ini kosnya ini ada katanya meeting akan berakhir 10 menit lagi kita lihat aja bener nggak ini oke jadi itu teman-teman kemudian apalagi tadi yang kemarin kita bahas Alhamdulillah sudah kita bahas duluan yaitu yang namanya penggabungan pelaburan pemekaran likuidasi pemubaran atau orang yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya termasuk nanti pencabutan NPWP di jenis kriteria pemeriksaan untuk tujuan lainnya perubahan tahun buku atau perubahan metode pembukuan atau perubahan metode penilaian kembali atau penilaian kembali aktifa tetap revaluasi kemudian ini ya tindak lanjut dari tidak menyampaikan SPT yang sudah ditegur kemudian sudah lewat jangka waktunya berdasarkan manajemen risiko analis risiko maka dapat ditindak lanjuti dengan pemeriksaan ya teman-teman yang terakhir yaitu berdasarkan analisis risiko dari ya dari apa Direkturat Jenderal Pajak ya ya teman-teman saya tambahin lagi satu host kali berikutnya ini teman-teman jenis pemeriksaan tadi ya ini gambar digambarkan dengan lebih mudah digambar ini jadi ada pemeriksaan kantor ini untuk apa namanya dari pemeriksaan A sampai I itu ya yang dapat dilakukan oleh Direkturat Jenderal Pajak ya untuk A dan B tadi ya A dan B itu apa tadi yang lebih bayar atau untuk tujuan lainnya dapat dilakukan atau data konkret ya tadi ya A dan B itu data konkret ya saya lupa lagi kita balik dikit lagi ya ya A dan B keterangan lain dari data konkret ya nah ini termasuk CDEFG juga ya ini dapat dilakukan pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan hanya yang H dan I saja yang harus di lapangan ya harus tidak cukup di kantor saja ya tapi H dan I ini harus di lapangan apa yang H dan I ya itu yang tidak menyampaikan SPT atau yang menggunakan analis resiko ya teman-teman ya apa itu data konkret tadi sudah saya sampaikan artinya berupa hasil klarifikasi ya jadi bisa juga hasil klarifikasi ya atau konfirmasi ya faktur pajak bukti pot-put ya PPH bukti transaksi data perpajakan yang didapat yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan jadi asalnya bisa dari mana saja bisa dari konfirmasi dengan wajib pajak bisa juga dari pihak ketiga yaitu pemotong ya termasuk tentunya dari bukti-bukti transaksi data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan ini alurnya nah teman-teman untuk melihat dalam melihat alur ini ini buat teman-teman sebagai mahasiswa ataupun nantinya akan sebagai kuasa ya hukum pajak memandang bahwa alur ini adalah sebuah kriteria sebuah SOP standar yang harus dilaksanakan oleh Direkturat Jenderal Pajak sehingga ketika salah satu dari alur ini tidak dijalankan ini akan menjadikan pemeriksaan tersebut cacat hukum atau cacat prosedural yang menjadi alasan argumentasi untuk dilakukan pembatalan ataupun penghentian ataupun mengakibatkan tidak sahnya pemeriksaan maupun produk dari pemeriksaan ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman kuasa hukum di dalam mendalilkan argumentasi hukumnya untuk dibawa ke pengadilan baik itu pengadilan pajak maupun pengadilan tata usaha negara bahkan sekarang masuk ke pengadilan tata usaha negara teman-teman bisa cari putusannya bagaimana SKP dibatalkan di peradilan tata usaha negara memang ini suatu hal yang baru dasar hukumnya ternyata undang-undang administrasi pemerintahan jadi nanti teman-teman bisa dalami undang-undang administrasi pemerintahan tentunya bukan di mata kuliah hukum pajak Pak Eduard tapi nanti di mata kuliah hukum administrasi negara silahkan digali itu ternyata bisa juga diterapkan di hukum pajak tapi memang butuh jam terbang Pak Eduard kalau baru-baru mungkin masih gagap mendalilkan yang sudah biasa beracara di peradilan tata usaha negara dia pakai yang namanya syarat sahnya keputusan ada tiga syarat prosedural syarat substansial dan syarat kewenangan yang pertama kewenangan ini biasanya kewenangannya di kulitin ternyata kalau di hukum administrasi pemerintahan tidak sembarangan orang bisa taken yang namanya surat keputusan harus ada istilahnya itu otorisasi otorisasi itu apa kalau di bahasa hukum kompetensi atau sumber kewenangan itu ada tiga sumber kewenangan itu teman-teman belajar di hukum administrasi negara mungkin dengan Pak siapa Dr. Marjan atau yang lainnya itu digali aja itu keren sekali ilmunya mahal sekali saya kira kalau bisa gol apa tadi kewenangan sumber kewenangan ada tiga yaitu atribusi kemudian yang bersumber dari delegasi dan yang ketiga bersumber dari mandat dan masing-masing ada tujuannya masing-masing ada batasan-batasannya yang sudah diatribusikan ternyata tidak boleh didelegasikan yang sudah didelegasikan apakah masih bisa dilakukan mandat nah ini pun kadang masih terjadi perdebatan mandat itu sampai ketingkat berapa misalnya di undang-undang KUP menyatakan Direktur Jenderal Direktur Jenderal Pajak dapat tadi kan berwenang melakukan pemeriksaan artinya sebenarnya yang melakukan pemeriksaan itu Direktur Jenderal kok ini yang melakukan pemeriksaan adalah pejabat-pejabat di level yang lebih rendah atau SKP harusnya ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak tapi ternyata SKP ditandatangani oleh Kepala Kantor nah ini buat orang hukum yang memahami hukum administrasi negara dia akan masuk ke situ ternyata ada ketentuan-ketentuan yang menjadi SKP tersebut menjadi batal ini nanti clue aja mungkin Pak Edward dan teman-teman yang berkecimpung di bidang pajak dan sekarang sudah belajar hukum pajak sebentar lagi bergelar SH nah ini jangan sampai tidak mendalami itu ya Pak Edward karena itu nanti letak kelebihan dari seorang sanjana hukum karena memang bidang pajak ini kan lebih banyak sebenarnya di dikuasai oleh akuntan misalnya akuntan ketika hukum masuk saya melihatnya nah itu ranahnya lebih di tadi itu ya pengujian di aspek hukum administrasi pemerintahan jadi itu cara kita memandang step-step ini adalah merupakan bagian dari argumentasi kita nanti untuk membangun argumentasi hukum terkait dengan kebenaran prosedural sebagai salah satu syarat dari sahnya sebuah pemeriksaan termasuk syarat sahnya dari sebuah produk pemeriksaan yaitu SKP tanda-tandanya mau putus zoomnya less than one minute nanti kita lihat aja biasanya karena akunnya belum bayar belum berlangganan oke kita next aja ya teman-teman nah ini pun termasuk bagian dari step-stepnya teman-teman saya kira bisa baca aja intinya ini harus benar-benar dijalankan oleh pemeriksa ya misalnya kapan menyampaikan ya SPHP ya apa SPHP surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya kapan harus melakukan undangan kapan melakukan pembahasan akhir ya kapan dilakukan penanda tangan berita acara apakah ini sudah dilaksanakan sampai nanti timbulnya laporan hasil pemeriksaan diastez